Halo Sobat Kreatif, jumpa lagi bersama saya, Pandulus Channel Oke, di video kali ini saya mempunyai micro USB seperti ini Dan sebuah charger akan saya padukan menjadi power delivery 12 port Seperti apa cara pembuatannya, simak terus videonya sampai habis dan jangan di skip-skip Sebelum kita lanjut, boleh dong dicocol dulu nih tombol subscribe-nya Jika sudah, terima kasih Mari kita buat Untuk bahan yang pertama, saya mempunyai micro USB seperti ini Dan sebuah PCB Oke, saya jepit seperti ini agar lubangnya pas ya di PCB seperti ini Dan lalu saya beri lem agar tidak mudah copot ya Untuk bahan selanjutnya, saya mempunyai dioda IM4007 seperti ini Yang ada garis putihnya menghadap ke ground dari micro USB seperti ini Dan selanjutnya, resistor 220 ohm Saya pasang di D+, dilewat satu baris seperti ini Oke, selanjutnya, resistor 1K yang saya pasang di positive atau PCC dari micro USB seperti ini Dan selanjutnya, saya mempunyai LED 3V, saya pasang di sebelah dioda seperti ini Dan selanjutnya, resistor 1K, saya pasang di sebelah LED seperti ini Untuk bahan terakhir, saya mempunyai terminal block 2 pin seperti ini Saya pasang di sebelah resistor seperti ini Selanjutnya, saya membutuhkan kabel ini sebagai jumper Saya potong menjadi 4 bagian Oke, seperti ini Lalu selanjutnya, saya pasang di ground dari micro USB seperti ini Lalu kemudian saya solder Oke, selanjutnya di D+, saya pasang kawat jumpernya seperti ini Kemudian disolder ya Seperti tadi Untuk D negatifnya, saya pasang kembali Kawat jumpernya seperti ini Dan disolder ya Untuk yang terakhir, dari PCC atau positif Saya pasang kawat jumper seperti ini Kemudian disolder Oke, setelah selesai kita lihat bagian belakang seperti ini Kita luruskan satu persatu ya Kawatnya yang tadi kawat jumpernya kita luruskan Dan selanjutnya diberi timah solder seperti ini Oke, selanjutnya dari dioda kita sambung ke ground dari micro USB seperti ini Dan disolder ya Kemudian kaki dioda yang satunya lagi kita tekuk ke sebelah kiri seperti ini Oke, kemudian untuk kaki resistor Kedua kaki resistor kita solder di micro USB seperti ini Oke, untuk kedua kaki resistor kita tekuk ke sebelah kanan Dan seperti ini Dan seperti ini kita jadikan satu dengan dioda seperti ini Selanjutnya saya akan potong agak rapi Selanjutnya dan kita akan solder Oke, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini Dan selanjutnya Dari micro USB yang D+, kita jumper ke kaki resistor dan dioda seperti ini Dan kemudian diperi berninger selanjutnya untuk kaki lampu negatif kita pasang di micro USB negatif atau ground ya kita sambung saja seperti ini dan disolder ya Oke untuk selanjutnya kaki LED positif kita sambung kita jadikan satu dengan resistor 1k seperti ini dan kemudian kita solder ya selamat menikmati Oke selanjutnya untuk terminal bloknya kita solder pakai resistor 1k yang terhubung dengan lampu LED kaki satu lagi kita pasang di PCC atau di positif dari micro USB seperti ini dan selanjutnya kita solder selanjutnya dari terminal blok ke kaki resistor kita jumper seperti ini oke untuk selanjutnya dari terminal blok menuju ke negatif lampu LED kita jumper saja seperti ini terima kasih telah menonton! oke untuk sementara ini sudah jadi ya dan PCBnya terlalu panjang nanti kita akan potong dan selanjutnya saya akan pasang on off seperti ini oke selanjutnya untuk on off nya kita pasang di ground pada micro USB dan di negatif pada micro USB seperti ini langsung saja kita solder oke jadi on off nya ini sebagai trigger atau pemicu dari 5 pol ke 12 pol ya selanjutnya saya akan coba tes saya membutuhkan corokan listrik PLN seperti ini dan satu buah charger seperti ini chargernya harus quick charging ya spesifikasinya seperti pada gambar seperti ini bisa dilihat oke selanjutnya saya membutuhkan USB dokter seperti ini fungsinya untuk monitoring saja agar bisa melihat voltasi yang keluar oke bisa kita lihat lampunya menyala dan voltasi nya 4,97 volt ya oke selanjutnya saya akan tekan tombol on off nya seperti ini oke bisa kita lihat lampunya menyala sangat terang dan voltasenya naik menjadi 11,9 volt ya oke selanjutnya saya akan coba tes dengan power bank yang pernah saya buat di video saya sebelumnya sebelumnya seperti ini apakah bisa berjalan dengan sempurna seperti tadi atau tidak oke bisa kita lihat kita tulis 5 volt ya oke kita pasang saja USB nya seperti ini lampunya menyala ya dan voltasenya 5 volt oke langsung saja kita tekan tombol on off nya seperti ini oke lampunya menyala dengan sangat terang dan voltasenya naik sampai 12 volt oke jadi alat yang saya buat ini berhasil di video sebelumnya saya pernah membuat di video yang ini saya pernah membuat tapi menggunakan USB mail ya ini menggunakan micro USB oke terima kasih yang sudah nonton jangan lupa klik tombol subscribe like share dan komen sampai jumpa di video video saya selanjutnya terima kasih dan wassalam terima kasih terima kasih terima kasih